Selamat datang di Dapur Dina, disini kita bisa menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah dia, hai segala suku bangsa. Kali ini Dapur Dina mau bikin bolu kukus, akhirnya. Bahan-bahannya sederhana sekali, kita pakai tepung terigu serbaguna, tepung terigu biasa aja, gula pasir, dan telur, utuh ya, 2 telur utuh, dan pewarna hijau atau perasa pandan, juga sprite atau air soda. Pertama-tama kita mau kocok telurnya dengan gula ya. Ini saya, kenapa saya bilang akhirnya? Karena dulu saya udah pernah coba dan coba dan coba, kadang berhasil, kadang enggak, kadang berhasil, kadang enggak. Nah, ternyata menurut saya loh ya, menurut pengalaman saya, itu mixernya tergantung sama mixernya. Sejak saya punya mixer ini, puji Tuhan, selalu berhasil. Karena dia itu ngocoknya tuh bener-bener konsisten banget ya, dia enggak berubah-rubah, kayak gitu terus. Saya dulu pernah pakai hand mixer, saya kocok sendiri kayak gitu, hampir selalu enggak berhasil. Jadi, kalau bolu kukus, ini yang aku pakai. Tapi kalau mau pakai tangan, pakai hand mixer itu, kenapa enggak ya? Asal kita ngocoknya itu konstan gitu ya, kecepatannya, putarannya tetap sama. Karena kita akan kocok selama 20 menit kecepatan tinggi ya. Kita kocok dulu telurnya, 2 telur utuh tadi, beserta gula sekalian ya. Ini langsung aja kita kocok kecepatan tinggi 20 menit. Nah, saya akan percepat semuanya setelah 20 menit, kita akan kembali ya. Kecepatan tinggi. Ini udah 20 menit, saya mau liatin bentar aja ya, matiin dulu kayaknya. Ini kayak gini, kita liatin cepet aja. Tuh, dia tuh turunnya pelan-pelan kayak gitu. Dan dia tuh putih banget. Jadi saya enggak bisa bilang ini harus 20 menit, tergantung mixernya ya. Kalau pakai hand mixer gitu, mungkin kalau kecepatan tinggi tergantung kekuatan mixer. Pokoknya dia harus putih, pucat gitu ya. Tapi enggak kaku, maksudnya dia berjejak gitu lah. Mungkin 20 atau 25 menit, tergantung kekuatan mixer. Nah, sekarang saya mau masukin sodanya. Saya pakai spray dan tepung terigunya, giliran ya. Kita masukin, dan mixernya di paling rendah aja. Biar dia itu kecampur rata aja ya. Tepungnya dulu. Terus biar dia kekocok sedikit. Baru masukin spray-nya. Giliran sampai habis ya. Oke, cabut dulu biar aman. Ini tuh sudah sesuai dengan yang saya mau. Coba tak lepas dulu. Jadinya tuh kira-kira akan seperti ini. Nah, sekarang baru saya akan panaskan kompornya ya. Sekarang inilah saat yang tepat untuk memanaskan kompor. Saya isi kayak gini ya. Saya enggak, ini kurang dari setengah ya. Jadi di bawah banget, tapi enggak terlalu sedikit. Tapi juga tidak terlalu banyak. Nah, karena nanti kalau dia pas dikukus itu, biar airnya tuh enggak jipratnya tuh terlalu banyak. Jadi basah dan kuenya bantet. Panaskan langsung. Ditutup. Sekarang kita siapin adonannya. Yuk! Ini saya mau ambil. Sesuai selera ya. Boleh sedikit, boleh beberapa sendok makan. Saya mau pakai setengahnya ya. Sesuai selera ya. Yang mau diwarnain seberapa banyak, bebas. Kalau mau semuanya hijau, kenapa enggak. Kalau mau semuanya putih, kenapa enggak. Kan sesuai selera kita. Mashing-mashing. Ini udah keaduk rata. Mengukusnya itu saya pakai kertas ini. Kertas kue gitu ya. Di sini namanya parchment paper. Kayak kertas buat kue, buat roti itu loh. Ini udah dipotong-potong. Ukurannya itu harus lebih besar dari diameternya. Tuh, kayak gini. Jadi bikin kotak gitu, dipotong-potong. Ini udah saya siapin tadi. Dibantu dengan suamiku tercinta. Seperti biasa. Ini saya punya ukuran yang besar. Ini dari mama saya dikirimin. Dan ini dari kakak ipar saya. Tuh, ada yang kecil, ada yang besar. Saya mau bikin dua-duanya. Tetap ukurannya lebih besar. Nah, kalau mau lebih praktis lagi. Bisa pakai yang udah jadi kayak gini. Tinggal dimasukin gitu kan. Lebih gampang. Jadi di kertasnya itu. Contoh aja nih. Ditaruh di tengah-tengah gitu. Terus ditekan. Udah. Terus selanjutnya. Selanjutnya. Saya mau masukin di plastik kayak gini. Kalau nggak punya, nggak apa-apa. Langsung aja pakai sendok ya. Ini udah tadi. Biar nggak kecelet-preten. Saya dibantuin suami. Udah masuk dua-duanya. Saya udah tutup yang baik. Kita mau otong ujungnya aja. Ini nggak harus ya. Kalau mau pakai sendok aja. Silahkan. Apapun yang lebih mudah buat kita lakukan. Saya mau butuh ujungnya. Dikit aja. Yang ini juga. Ujungnya dikit. Terus kita tinggal tuang sesuai selera ya. Kayak gini. Siap untuk dituang. Saya mau campur kayak gini aja. Giliran juga boleh. Kalau ada pewarna merah juga boleh. Ini khas banget. Selalu mengingatkan masa kecil saya setiap makan ini. Dan saya tuh bersyukur banget. Berhasil loh bikin ini nih. Wow. Jadi ini sisa-sisanya saya mau penuhin semuanya. Dan dandangnya juga udah mulai panas ya. Udah pas banget sekarang waktunya. Ini tinggal dipenuh-penuhin aja. Dan emang nggak harus pakai ini ya. Ingatkan pakai sendok juga. Monggo. Ini saya pakai yang bolongannya kecil-kecil kayak gini. Ya. Ini mau saya langsung aja. Jadinya berapa ini? Empat. Enam. Sembilan ya. Sembilan. Ada yang besar. Ada yang kecil. Kita kukus. Kita kasih jarak satu dengan yang lain. Biar uapnya tuh bisa keluar. Yuk-yuk. Udah. Kita ke kompor sekarang. Mengapul kayak gini. Ya. Mendidih. Saya mau langsung taro. 25 menit. Sudah. 25 menit. Kita lihat. Eh. Panas. Nggak apa-apa deh. Tada. Dia makan. Kalau diikutin. Oh. Matin dulu. Kalau diikutin. Selangkah demi selangkah. Dengan resep yang tadi. Pasti. 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 Akan jadi. Ya. Ini saya mau taruh dulu. Langsung. Dipiring. Jadi itu tertutup selalu ya. Dandangnya itu saya nggak buka sama sekali selama 25 menit itu. Saya nggak mau apa. Coba-coba. Aduh. Matem nggak ininya. Nggak. Pokoknya saya udah pastiin 25 menit. That's it. Dengan api. Api. Api besar ya. Api tinggi ya. Jadi wanginya itu pokoknya khas banget. Sama bolu kukus. Aku seneng banget. Itu lembut banget ya. Cantik. Puji Tuhan. Ini ada yang besar. Ada yang kecil. Semuanya mekar bunga-bungaku. Sekarang selalu berhasil. Terima kasih banget. Agus. Talia. Dan Noah. Buat mixernya. Bener-bener aku hargai kebaikan kalian. Karena sekarang mau bikin bolu kukus selalu berhasil. Tapi yang nggak punya desain mixer. Nggak apa-apa ya. Pakai yang pangan pun. Asal kuat 20 menit atau lebih 25 menit lah. Ngocoknya konstan terus-terusan kayak gitu. Silahkan dicoba ya. Ini masih anget. Tapi aku nggak tahan untuk mencoba. Wanginya. Coba deh. Kebauannya sih. Aromanya itu keluar. Dan luar biasa ya. Ada yang jadi 4 kebuka 4. Ada yang kebuka 3. Luar biasa. Ini bikin juga tadi malam. Tuh. Dia itu. Padahal ini dari semalam loh ya bikinnya. Tapi tetap. Dia itu lembut banget. Lembutnya masih sama ya. Nggak kalah dengan yang baru matang ini. Sama lembutnya tuh tetap gitu loh. Wow. Luar biasa. Tapi aku mau yang coba yang baru dong. Setiap makan ini selalu teringat masa kecilku ya. Luar biasa. Bisa melakukan sendiri. Dan mengingatkan pada masa kecil. Itu luar biasa loh. Menurut saya. Manisnya pas. Nggak terlalu manis. Dan rasa pandannya itu. Sembut banget. Terserah mau bikin lagi. Kalau berhasil terus kayak gini. Bisa sehari tiga kali mengukus bolu. Ini. Harus dicoba. Oh iya. Saya selalu ingat ya. Bolu kukus itu. Kalau di Bali. Biasanya kalau galungan itu. Biasanya selalu ada bolu kukus. Persis kayak gini. Ada yang warna merah. Putih. Warna-warni gitu ya. Coklat juga ada. Nah. Hari ini. Saya mau sempatkan juga. Buat teman-teman. Smeton sarang sami. Rahajeng. Rahina galungan. Lan kuningan. Dari Dapur Dina. Dan juga buat teman-teman yang merayakan. Tahun baru Cina. Gong Sifacai. Dari Dapur Dina. Kami sendiri. Kami merayakan. Tahun Yobel. The Year of Jubilee. Tahun kemenangan. Buat kita semua. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.